6 mitos seram gerhana bulan merah darah tanggal 28 Juli Benarkah bisa tsunami ini penjelasan BMKG? Fenomena langit gerhana bulan total alias Blot Moon sebentar lagi bisa dinikmati semua masyarakat Indonesia. Dilansir Zodiaku ID, setiap fenomena gerhana bulan total selalu terasa istimewa. Begitu pula yang terjadi pada hari Sabtu mendatang. Namun, apa saja keunikan dan keistimewaan gerhana bulan kali ini. Berikut daftarnya, masih dilansir Zodiaku ID. 1. Terlama pada abad 21. Durasi gerhana secara keseluruhan adalah 6 jam 14 menit, kata Marufin Sudibyo. Astronom amatir kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Jumat tanggal 6 Juli tahun 2018. Bahkan, gerhana kali ini disebut-sebut sebagai Blot Moon terpanjang pada abad ke-21. Artinya, gerhana bulan serupa hanya akan bisa ditemui 100 tahun lagi. Tepatnya pada tanggal 9 Juni tahun 21-23. 2. Gerhana sekaligus minimon. Berbeda dengan gerhana bulan sebelumnya yang bersamaan dengan Supermon, GBT. Gerhana bulan total kali ini bertepatan dengan minimon. Saat puncak gerhana nanti, jarak bumi dan bulan diperhitungkan sebesar 406.100 km. Artinya, ini lebih jauh dari jarak bumi dan bulan. Biasanya yang hanya 384.400 km. Secara tak resmi bulan dengan fase purnama yang bertepatan atau hampir bertepatan dengan saat bulan menempati titik apogenya dikenal sebagai minimon, kata Marufin. 3. Fenomena paras bulan. Yang kebiruan. Meski GBT selalu identik dengan warna merah darah, tapi ada yang istimewa kali ini. Itu adalah warna biru di paras bulan. Sapuan warna biru di paras bulan akibat hamburan cahaya matahari. Oleh molekul-molekul ozon, ujar Marufin. Hal ini, menjadi lebih bisa diamati dengan baik, saat GBT terjadi. Sambungnya. 4. Gerhana tanpa awan. Marufin juga menjelaskan keistimewaan gerhana bulan akhir minggu ini adalah karena faktor. Cuaca. Gerhana ini terjadi pada musim kemarau. Sehingga langit relatif akan lebih bersih. Ujarnya. Ini berarti GBT kali ini akan lebih mudah diamati karena risiko tertutup mendung jadi lebih kecil. 5. Mares siang. Jadi dayang-dayang. Seolah menambah keistimewaannya, pada gerhana kali ini bulan akan berdampingan dengan planet Mares di langit Indonesia. Gerhana bulan ini bertepatan dengan saat Mares berada pada posisi terdekat dengan bumi dalam. 15 tahun terakhir, kata Marufin. Magmi tuduhnya. Mares diperkirakan minus 2,7, normalnya hanya minus 0,5. Sehingga jauh lebih mudah diamati, pungkasnya. Benarkah berpengaruh ke gelombang laut dan sungai? Sementara itu nandang. Kasih data dan informasi BMKG. Mengatakan gerhana bulan total yang akan terjadi sangat unik pasalnya membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar 5 jam lebih untuk proses GBY. Selain itu pada puncak gerhana nanti bulan akan berwarna kemerahan. 5 jam untuk proses gerhana bulan totalnya. Ini merupakan gerhana bulan total yang panjang selama sejarah, jelasnya saat diwawancari. Kamis 26.7 Saat ditanyai apakah gerhana bulan total mempengaruhi dengan gelombang air yang tinggi di selat bangka selama 2 hari ke depan, ia menjawab pengaruhnya hanya terhadap pasang surut air laut. Sedangkan gelombang tinggi air laut lebih dikarenakan. Tingginya kecepatan angin yang bergerak di atas permukaan laut. Biasanya pada bulan-bulan angin timuran seperti sekarang ini gelombang tinggi laut terjadi di wilayah yang berhadapan dengan samudera Hindia bagian selatan, kalau untuk pengaruh gerhana bulan hanya pasang surut air saja, ujarnya. Mukorobin Kepala Seksi Keselamatan Wilayah Penjagaan dan Patroli Kesah Bandaran Palembang mengatakan bahwa himbauan untuk berlayar tetap ada, agar para kapal yang berlayar tetap hati-hati. Kalau untuk pengaruh gerhana bulan total tidak begitu berpengaruh, tetapi kita lihat tujuan mereka mau kemana, kita tetap menghimbau mereka untuk berhati-hati, ujarnya. Enam mitos gerhana bulan total superblot. Mood datangnya penyakit hingga perubahan bumi. Satu, kebaikan akan berlipat ganda. Umat Buddha di Tibet percaya segala kebaikan yang dilakukan saat gerhana bulan terjadi akan berlipat ganda. Begitu juga jika melakukan keburukan. Mitos yang berkaitan dengan karma ini berlaku pada tindakan buruk yang dilakukan. 2. Waktu berdamai Orang Batam Malibah di Togo dan Benin memiliki mitos seputar gerhana bulan. Mitos di sana berkata, matahari dan bulan sedang bertengkar. Kala gerhana, sehingga orang-orang meminta kedua benda langit itu untuk berhenti. Sampai hari ini, mitos tersebut tetap berlaku. Gerhana bulan adalah waktu yang tepat untuk berkumpul bersama dan berdamai atas permusuhan yang pernah terjadi. 3. Adanya perubahan Banyak suku pribumi Amerika mengatakan gerhana bulan adalah tanda akan adanya perubahan yang terjadi di bumi, menurut Farmer S. Almanak. Hal ini berdasarkan pada kepercayaan mereka. Sebab bulan dipercaya sebagai pihak yang mengendalikan dan mengatur planet kita. 4. Dimakan naga Kata, gerhana Dalam bahasa Tiongkok adalah sip yang juga berarti, makan. Orang Tiongkok percaya bahwa menghilangnya bulan disebabkan karena ada naga yang memakannya. Sehingga, orang Tiongkok akan menembakkan meriam ke arah bulan untuk menakuti naga. 5. Pertanda datangnya penyakit Zaman dahulu, orang Eskimo menganggap iangnya bulan sebagai tanda bahwa bulan sedang mengidap penyakit serius. Jadi, sipapun yang terkena sinar bulan berpenyakit akan mengalami nasib sama. Untuk mengatasi kekhawatiran ini, orang Eskimo akan menutupi apapun termasuk tubuh mereka sendiri dari sinar gerhana bulan. 6. Bulan Diracuni Orang Jepang memiliki tahayul bahwa bulan yang berwarna kemerahan saat gerhana sedang terkena racun. Orang Jepang khawatir, racun yang ada di bulan itu akan jatuh ke bumi saat gerhana terjadi. Sehingga orang-orang akan menutupi sumur agar airnya tak tercampur racun dari bulan. Sekian prediksi untuk blowout moon atau bulan merah dan mitosnya. Jangan lupa klik, subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan, ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!